Mari menggambar bersama Sukron Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman apa kabar kalian hari ini Cuma lagi dengan saya Kak Sukron Hari ini kakak menggambar seekor induk bebek dengan kedua anaknya Dan disini kakak sudah menyiapkan seketsa dengan sangat tipis Kemudian kakak menembalkan seketsa menggunakan drawing pen Dimulai dari induk bebek Kemudian kedua anak bebek Setelah semua objek bebek kakak bertebal menggunakan drawing pen Kakak melanjutkan dengan menebal objek bunga teratai Dan tidak lupa pula dengan daun bunga teratai Setelah semua objek utama selesai dipertebal Kakak melanjutkan dengan mewarnai gambar Dimulai dari induk bebek Kemudian kedua anak bebek Dan warna pertama yang kakak gunakan disini adalah warna kuning Setelah itu kakak mewarnai gambar air menggunakan warna biru muda pensil warna Yang kakak gores secara perlahan sehingga warna yang dihasilkan cukup tipis Oke disini kakak gores secara berulang-ulang Supaya hasil warna merata Setelah itu kakak memulai gambar air menggunakan warna kuning Membuat efek gelap terang pada gambar induk bebek Menggunakan warna hitam yang kakak gores secara perlahan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Begitu juga dengan objek anak bebek. Di sini kakak menambahkan warna hitam. Namun warna hitam yang kakak gunakan di sini adalah warna sepidol. Ketika mempertebal outline gambar, di sini kakak melakukannya dengan cara sangat hati-hati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setelah semua selesai dipertebal, kakak melanjutkan mewarnai gambar daun bunga teratai menggunakan warna hijau tua. Dan di sini kakak menggoreskannya dengan kakak menggoreskannya dengan kakak menggoreskannya secara hati-hati. Dan di sini kakak menggoreskannya secara hati-hati. Dan di sini kakak menggoreskannya secara hati-hati. Dan di sini kakak menggoreskannya secara hati-hati. Kakak menggoreskannya secara hati-hati. Dan di sini kakak menggoreskannya secara hati-hati. Dan di sini kakak menggoreskannya secara hati-hati. Warna sepidol ini kakak gunakan untuk membuat efek gelombang air. Kakak melanjutkan dengan memperindah gambar daun bunga teratai menggunakan warna hijau yang lebih tua. Dan di sini kakak masih menggunakan warna sepidol. Selanjutnya kakak mewarnai gambar bunga teratai menggunakan warna kuning. Dan di sini kakak memberikan efek gelap terang pada gambar bebek menggunakan warna oranye. Keseluruhan negara. Sedengkners. Keselesaian negara ya. hai 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 oke kakak tambahkan lagi warna biru pada bagian air warna hijau pada bagian gambar daun bunga terakai dan juga pada gambar rumput ini kakak tinggal mempercantik warnanya saja ya karena semua warna dasar sudah kakak berikan dan disini kakak menambahkan gambar awan supaya langit supaya visualisasi langit tidak kosong ada dua gambar awan yang kakak tambahkan dan disini kakak mewarnainya menggunakan warna biru yang kakak goreskan secara perlahan jadi cukup di samping-sampingnya saja ini teman-teman tidak semuanya penuh dengan warna biru terima kasih 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 oke selesai disini kakak memberikan outline hitam pada gambar rumput terima kasih selamat menikmati selamat menikmati segala letak terima kasih dan pada akhirnya gambar seekor induk bebek dengan kedua anaknya yang sedang mencari makan di sebuah rawa selesai kakak buat terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton channel kakak sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe channel kakak karena subscribe itu gratis terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh